Polres Pemekasan mulai mendalami dugaan penggelapan uang anggota Kooperasi Benikakarya Pemekasan. Dari 5 terlapor, Polres sudah memanggil 4 terlapor. Namun, satu terlapor yang belum dipanggil yaitu Ketua Kooperasi Benikakarya Jati Makmon. Bendahara Kooperasi Benikakarya Bangbang Irianto menyebutkan, keempat terlapor yang dipanggil adalah Sabahri selaku Sekretaris Kooperasi, Norfai selaku Wakil Bendahara, Soeharto selaku Karyawan, dan Asis Susianto selaku Pengawas. Kempat orang tersebut memenuhi panggilan kanit 4 Satreskim Polres Pemekasan. Bangbang Irianto menuturkan, keempat orang pengurus Kooperasi Benikakarya yang dipanggil penyedik itu tidak bisa membantah temuan yang dilaporkan oleh anggota, sebab mereka tidak bisa memperlihatkan dokumen bukti peminjaman uang kooperasi. Dia menduga uang anggota yang distorkan digelapkan dan digunakan untuk keperluan pribadi. Saat ini, dia mengaku berhasil menemukan fakta baru, yaitu dokumen berisi bukti catatan keuangan sebesar 500 juta yang dipakai oleh pengurus, karyawan, dan pengawas kooperasi. Polres Pemekasan sendiri terkesan tertutup terkait kasus ini. KM Hafiz berkali-kali mencoba mengkonfirmasi baik secara langsung maupun melalui saluran telpon. Namun, Polres Pemekasan menutup diri dan enggan memberikan keterangan terkait. Ali Wofa, Suley Suleman, KM Hafiz Pemekasan, melaporkan. Terima kasih telah menonton!